Selamat pagi teman-teman Di episode kali ini kita mau bikin video rutinitas pagi Sebagai reptile keeper atau animal keeper lah Jadi di video ini aku mau jelasin Aku ngapain siap hari Jadi jemur binatang, kasih makan binatang, handling Segala macem lah Jadi stay tune and stick with the video Oke Oke jadi pertama Aku biasanya rendemin kura dulu nih Jadi ini ada baby sulcata Sekitar 5-6 cm Ini satunya Dan ini ada yang gede dikit Ukuran sekitar 7-8 cm lah Jadi setiap pagi kita rendem dulu begini Di matahari untuk dapet vitamin D Dan menghangat badannya Dan ya untuk mereka minum Jadi kalau misalnya kura gak rajin rendem Bisa resiko bladder stone Dan MBD Setelah kita rendem Kita biasanya Taruh balik disini Untuk kasih makannya Ya ini emang Beda binatang Tapi Prosesnya sama Kurang lebih Rendem Jemur Jemur Terus ditaruh di enclosure nya untuk dikasih makan Jadi ini aku kasih makan rap kal Dan daun kembang sepatu tuh Dan ini adalah seekor Pardalius bab koki Pardalius bab koki Jadi pardalius sendiri ada 2 subspecies Pardalius bab koki dan pardalius Pardalius Dan setelah dijemur Ada beberapa yang ditaruh di outdoor enclosure kayak gini nih Jadi ini adalah satunya Seri head tortoise aku Ini sukatan yang gede yang dikit Ini ada pardalius Bab koki juga Ini ada red food Dan disini ada Aldabra Oke Ya saya orang petik bunga Untuk kasih ke ceweknya Nah ini aku kasihnya untuk tortoise Ada juga beberapa yang di free roam Seperti Sukata ini nih Ini Diksi female Jadi ini adalah breeding project Dan ini ada Sukata gedenya aku nih Kita rendam togata ini Banana swanita liguana Stinosauropectinata Jadi Di air anget Dan Dibiarin begini nih Coba deketin Jadi biasanya Kayak gini nih Kalau jemur Ada matahari Ada air Biar Dia gak stuck shade Dan biar dia bisa minum Ini si kogata nih Halo Oke udah Oke jadi aku juga mau kenalin ke kalian nih Ini ada bang putra Yang bantu aku Oke Jadi kalau misalnya Aku gak bisa bangun Dan biasanya Kalau misalnya aku kayak pulang Malem-malem Terus tidurnya malem Gak bisa bangun pagi Ini putra nih yang bantuin aku mulu Jadi rentam kura Keluar binatang Handling Jadi ya Jangan lupa Follow juga di instagram Ada kan Ada Instagramnya apa? Putra biasa aja Oke tuh Ada disini Oke lanjut ke Lanjut ke next binatangnya Oke jadi Ini yang di tangan gue adalah Red iguana aku Jadi ini aku Belinya ukuran jauh lebih kecil dari ini Dan dia jinak banget Ini aku berani Taruh begini Iya Seperti aku bilang Dia jinak banget Dia gak jumpy Dan dia ada Relationship dan trust lah Sama manusia Jadi dia bener-bener percaya Sama manusia Dan suka di handling Kadang-kadang samperin ke kandang Minta diangkat Dan minta dikasih makan Oke jadi Ini setiap pagi juga kita jembur Untuk vitamin D Dan untuk dia minum Tuh Oke Oke jadi ini yang di tangan gue adalah Rhinoceros iguana Cyclural corduta Ini masih ukuran baby Ya bukan baby sih Juvenil lah Jadi ini juga Salah satu kipan aku Dan Rhinoceros Salah satu favorite iguana aku Karena Dari Badannya lah Soalnya mereka tuh Bener-bener mirip batu Dan dinosaur Jadi keren banget Dan mereka dinamain rhino Gara-gara Ada tanduknya disini Pas gede tapi Kalau pas kecil Belum terlalu develop Jadi ya Ini rhino nya cukup anteng Dibandingin rhino lain Karena biasanya Kalau Kalau keeper Rhino iguana Pasti tau lah Biasanya baby rhino tuh Jumpy banget Dan gak suka dipegang Kalau yang ini Masih cukup anteng lah Tapi dia gak suka diangkat Aku juga ada tuh Satu rhino disana Tapi Ya bisa dibilang Dia gak terlalu percaya Sama manusia Jadi ini lagi proses bonding Dan nanti aku kasih tau Gimana kabarnya Oke jadi Yang disini adalah Blue Tegu Dan ini Tegu aku biasanya Panggil biawaknya Argentina Tapi Ya Mereka sih Not related ya Soalnya mereka in the Tegu family Kalau biawak In the variety Tapi Mereka dua Punya forked tongue Seperti uler Dan itu untuk Untuk smell the air To find out information Aku gak bakal masuk ke detail-detailnya Soalnya ntar videonya Bakal lama banget Jadi ya Ini adalah Blue Tegu nya aku Dia umurnya Ada sekitaran 2 tahun Ini prediksi male sih Dan Blue Tegu tuh Menurut aku Atau Tegu biasa Tegu species apapun tuh Lebih baik Sebagai pet Dibandingin biawak Soalnya tuh Mereka lebih anteng lah Bisa dibilang Kalau Tegu Ya lebih lemot lah Dibandingin biawak Soalnya tuh Kalau di Luar negeri Biawak biasanya dipanggilnya Poppies of the reptile Kalau Kalau Tegu Mereka Dogs of the reptile Jadi itu maksudnya Biawak suka main Terus kadang-kadang Ya iseng Kalau Tegu Lebih kalem Dan nanteng lah Oke jadi Di enclosure ini adalah Seekor Soalayar Dan seekor Super Red Arowana Jadi ini Aku taruh di Tank Cukup gede ya Nah itu Soalayarnya Masih cukup Jampi Gak kayak Drogon Atau Bumblebee nya Zulficar Tapi sebenernya Drogon punya aku Aku cuma nitip dulu Di Zulficar Nah ini SR aku tuh Dan dia Akurannya udah Sekitaran 40 40 cm lah Dan ini Soalayarnya Udah ukuran 1,2 meter Dan ini Hydrosol Celebensis Dan Banteng Lokality Jadi ini Yang Di kandang ini Adalah Rhino Eguana Gede aku Cyclora Cornuta Dan ini Alasannya Kenapa Aku jauh banget Dari Ini Rhino Adalah Yang masih ketakutan Dan Kalau misalnya Aku deketin Dan paksa-paksain kamera ke mukanya Takutnya Ilang Boncita Jadi Kalau jinakin reptel Gak selalu Handle-handle gitu Ada juga Bisa Membikin Trust Dari kasih makan Handfeeding Gitu-gitulah Dan itu Biasanya Ditemuin Di jenis-jenis Iguana Dan Cyclora Oke Lanjut ke binatang Next Latte Jadi Ini yang di enclosure Ini adalah Seekor American Bully Jadi aku juga Keep anjing Dan ya Ini American Bully Namanya Latte Dan umurnya Udah sekitaran 7,5 bulan Dan ini Dia cuang Di kandang ini Gara-gara Masih ada Baby-baby torto Di enclosure Outdoor itu Dan Takutnya Dia nyerang Oke Tapi Latte Sebenernya Baik banget Dan Oh iya American Bully Itu sebenernya Campuran pitbull Dan American Bulldog Jadi Kalau kalian mau nanya Ini Kok mirip pitbull Atau kok mirip bulldog Karena ya Campuran Oke Jadi Ini adalah Kolam Ikan aku Dan ini Isinya Ikan monster Monster Saya Iya Ada Paku Patin Tarwana Redtail Ada berapa Macem lah Ikannya Dan ini Aku mau Kasih makan Pelet Dan mereka Suka banget Pelet ini Dan Setiap Tiga hari Aku Kasihnya Selar juga Biasanya Berapa kilo Aku aja Nggak hafal Berapa kilo Soalnya Jadi Sebenernya Keeping pet Agak boros Kasih makannya Apalagi Ikan monster Kayak gini Jadi Kalian juga harus Milih-milih Dengan pet Apa yang kalian Beli Soalnya Bisa juga Antara Makannya Terlalu banyak Eksosernya Harus Gede Banget Atau Juga Jenisnya Misalnya Kayak reptile Terus Jumpy Atau Galak Jadi Susah Handling Jadi Kalian Harus Bener-bener Research Dulu Sebelum Beli Jadi Ini Aku Akan Nyalain Dulu Sebentar Oke Jadi Yang Mau lihat Aku nyebur Di kolam Itu Silahkan Comment Bilang Jojo nyebur Oke Jadi Yang Di Inklosur Ini Seekor Salva Sumbawa Selvaranya Salvatore Dan Ini Sumbawa Lokality Jadi Biasanya Sumbawa Patternnya Mirip Sumbawa Tapi Sumbawa Lebih kuning Dan Lebih Orang Dibanding Java Lokality Yang Yang Ditank Ini Adalah Golden Dorado Salminus Brasiliensis Tapi Ini Kayaknya Salminus Francis Nigos Jadi Ini Ukurannya Udah Sekitar 25 Senti Dan Ini Sebentar Lagi Mau Pindah Tank Terus Yang Di Bawah Sini Adalah Ada Satu Ekor Jadi Ini Ada Satu Siamese Jankart Dan Dua Hydrosinus Satu Hydrosinus Gol Yaitu Yang Di Kanan Yang Di Atas Sekarang Dan Yang Di Kiri Itu Hydrosinus Vitatus Oke Jadi Yang Di Tank Ini Adalah Saekor Super Red Arwana I Chiaolong Jadi Itu Artinya Scale Yang Di Gelap Karena Gak Ada Yang Ancemin Jadi Defense Mechanism Defense Mechanism Detch Itu Kalau Mereka Terasa Terancem Warnanya Mereka Jauh Lebih Terang Oke Jadi Ini Boa Aku Sun Glow Boa The Boa Family Biasanya Ditemuin Di Central Amerika Tapi Ada Boa Yang Lokal Ke Indo Aduh Sorry Lupa Dibuka Kuncinya Dan Ini Alasan Aku Pakai Hook Adalah Sebenernya Untuk Safety Jadi Walaupun Dia Cinak Banget Kita Tetap Harus Ambil Safety Dengan Semua Ulur Yang Mungkin Yang Kecil Kecil Kayak Bol Piton Gitu 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 Gak Perlu Tapi Misalnya Ulur Kayak Gini Giginya Tajem Tajem Dan Ini Tenanganya Cukup Kuat Mendingan Kita Pakai Hook Biar Kita Cari Aman Di Hook Sebenernya Untuk Arahin Kepalanya Biar Kepalanya Nggak Ke Kita Nih Dan Ini Aku sekalian keluarin Untuk bersihin kandangnya Nih Oke Oke Ini Buahnya Kalau kalian Mau lihat Detail Eh Sorry Ini Buahnya Adalah Sun Glow Buah Ada Juga Satu morph Nya Lagi Di Buahnya Sun Glow High Red Atau Apa Lupa Tapi Yang Di Buah Sayang Banget Ini Salah Satu Lular Favorit Aku Dan Dia Jinak Banget Ini Aku Kitnya Dari Kecil Dan Buah Sebenernya Jauh Lebih Anteng Dibanding Piton Menurut Aku Apalagi Kalau Kalian Bandingin Kaya Carpet Python Scrub Python Black Cat Python Ya Kalau Kalian Lihat Jauh Lebih Anteng Buah Tapi Buah Jauh Lebih Kuat Menurut Aku Dan Om Luki Juga Bilang Itu Di Videonya Jadi Anaconda Itu Termasuk The Boyd Family Dan Anaconda Anaconda Dan Buah Constrict Jauh Lebih Kuat Dibanding Piton Dan Mungkin Kalian Pernah Dengar Di Video Om Irfan Atau Video Panji Buah Itu Ada Disease Yang Bikin Mereka Gak Bisa Dicampur Sama Ular Lain Jadi Itu Include Body Disease Menyerang Respiratory System Jadi Itu Respiratory Infection Yang Bikin Ulernya Wobling Dan Pilek Lah Lanteng Boy Jadi Itu IBD Adalah Alasannya Kenapa Boah Biasanya Gak Dihouse Sama Jenis Jenis Lain Tapi Biasanya Kalo Taruh Di Satu Ruangan Sama Ular Lain Aman Tapi Yang Penting Nggak Cuma Sama Boah Setiap Kali Ada Pet Baru Ini Kita Ngomongnya Ke Ular Jadi Kalo Ada Ular Baru Dikarantinan Dulu Jangan Ditaruh Di Ruangan Sama Ular Sama Mereka Ketularan Mice Ketularan Pilek Atau Kena IBD Kalo Misalnya Boah Oke Terus Yang Di Tangan Aku Adalah Tidikogigas Atau Blue Tung King Yang Berasal Dari Papua Nah Ini Kalo Di Papua Biasanya Kadal Ini Ditakutin Sama Lokal Sama Lokal Papua Gara Gara Mereka Percaya Kadal Ini High Venom Dan Juga Ada Yang Bilang Mereka Ketuker Amat Ular Death Adher Dan Death Adher Itu Adalah Satu Ular Paling Venomous Di Dunia Mereka Mirip Sejenis Viper Tapi Sebenarnya Mereka Di Elapid Elapid Jadi Yang Kraid Cobra Gitu Gitu Termasuk Elapid Kalo Viper Kalo Kalo Selosma Radustoma Atau Viper Viper Tengah 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 Terakhir Yorki Dan Ini Umurnya Udah 7 Tahun Dia Namanya Kenzo Ini Aku Sengah Tengah Tengah Oke Jadi We'll see you In the next video Of Indowartlife Bye Bye